Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pak Bos, welcome back to my channel Kembali lagi ke channel Arisang Gunung Pada kesempatan kali ini Arisang Gunung mau menjelaskan 4 poin penting Yang wajib diketahui Sebelum kita upgrade file up Apa saja poin penting itu Simak videonya Yang pertama Yaitu yang harus kita ketahui Saat upgrade velg adalah Diameter velg Diameter velg Atau orang sering menyebutnya dengan rim Ini biasanya Satuannya adalah inci Dimana untuk ukuran yang Tersedia untuk mobil-mobil MPV Spot maupun passenger Yaitu Antara Rim 12 Sampai dengan Rim 22 Inci Nah Diameter velg standar ini Bisa dirubah Atau di upgrade Sesuai dengan Keinginan kita Lalu Bagaimana cara menentukan Ukuran velg maksimal Saat kita upgrade velg kita Agar tidak kegedean Silahkan Simak video saya sebelumnya Yaitu Cara menentukan Ukuran velg Saat di upgrade Bisa di klik Kartu di kanan atas Atau linknya Di deskripsi Mudah sekali loh Nggak sampai 30 detik kok Kemudian item yang kedua Yang perlu diketahui Saat upgrade velg Adalah Lebar velg Dimana lebar velg ini Satuannya adalah Inci Batas maksimal Lebar velg Yang diizinkan Saat upgrade Tergantung pada Kondisi Mobil kita Biasanya Tiap mobil Kondisinya Berbeda-beda Tergantung Space ruangan Yang ada Sehingga Tidak menabrak Bumper Waktu Bermanuver Misalnya Dari 5 in Kita upgrade Menjadi 6 7 Bahkan Sampai 9 in Oke Kemudian Item yang ketiga Yang perlu diperhatikan Saat upgrade Velg Adalah ET Atau Orang menyebutnya Offset Pada Kondisi ET 0 As roda Tepat berada Di tengah-tengah Velg Artinya Apa Lebar Velg Di luar As Dan Lebar Velg Di dalam As Itu Sama Dengan Kata lain Velgnya Center Terhadap As Kemudian Kalau Velgnya Lebih menjorok Kedalam Terhadap As Artinya ET Minus Atau Velg tersebut Memiliki Nilai Offset Minus Lihat Posisi Velg Saat Memiliki Offset Minus Kemudian Saat Velg Lebih Menjorok Keluar Maka Velg Tersebut Memiliki Offset Plus Atau ET Plus Lihat Nilai Y Dan Pergerakan Velg Biasanya Offset Keluar Akan Lebih Aman Karena Memiliki Space Yang Lebih Bebas Dibanding Offset Kedalam Yang Terhalang Oleh Per Pair Pada Mobil Misalnya Cara Menentukan ET Atau Offset Yang Aman Ketika Upgrade Velg Misalnya Dari 5 In Ke 9 In Akan Saya Buatkan Tutorial Pada Video Selanjutnya Misalnya Velg Standar Avanza Dengan Velg Ring 14 Lebar 5 In ET Atau Offset 50 Akan Kita Rubah Menjadi Velg Ring 16 Dengan Lebar 9 In Maka Berapa Nilai Offset Atau ET Yang Bisa Digunakan Agar Velg Tidak Gak Serup Simak Di Video Selanjutnya Oke Kemudian Poin Yang Terakhir Atau Poin Yang Keempat Yang Wajib Diketahui Sebelum Ganti Velg Adalah PCD Atau Pitch Circle Diameter Dimana PCD Atau Pitch Circle Diameter Adalah Diameter Lingkaran Yang Dibuat Oleh Baut Baut Pengikat Velg Dimana Satuannya Adalah Milimeter Misalnya PCD 4x100 4x114,3 5x114,3 Dan 6x139,7 Perhatikanlah Cara Mengukur PCD Pada Baut Roda Berikut Ini Untuk 4 Baut 5 Baut Dan 6 Baut Demikianlah Seklumit Penjelasan Dari Saya Semoga Bermanfaat Matur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 5x114,3 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 5x114,3